Ikhlas itu paling untuk apa, sebenarnya bukan seguru saja, setiap pekerjaan itu harus kita kerjakan dulu dengan ikhlas, senang hati dulu. Kalau kita sudah senang hati dengan pekerjaan, pasti semuanya akan mengalir. Dan ada rezekinya. Ada rezekinya, akan terbuka. Kalau teman-teman rumba di rumah, ketemu lagi bersama saya Jenny, kali ini kita akan wawancara eksklusif. Dengan semi-finalis, sayembara guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Yang kali ini perwakilan dari SD Negeri 60 Kota Palembang. Dengan Bapak Sepilin. Halo Bapak. Halo. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah Pak, hari ini ngajar Pak? Ya, masih tugas seperti biasa ngajar. Ngajar seperti biasa, walaupun disesuaikan dengan jam bulan Ramadan. Oh ya, Pak Sepilin sekarang ngajar di kelas berapa Pak? Sekarang saya ngajar di kelas 5, kelas 5C. 5C, oke. Jadi teman-teman, disini Bapak yang merupakan salah satu terpilih Pak ya sebagai semi-finalis. Alhamdulillah. Dari ratusan guru yang ikut seleksi. Apakah, seperti apakah keistimewaan dari Pak Bapak Sepilin? Motivasi dan inspirasi seperti apa yang akan Bapak sampaikan kepada kita? Yuk kita simak sama-sama. Oke Bapak, Pak kan Bapak udah menjadi guru Pak ya? Iya, alhamdulillah. Pengangkatan P3K Pak ya? Pengangkatan P3K pada tahun 2021. Oh 2021 Pak ya? Berarti sudah sekitar menuju 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun Pak ya? Tentu ada perjalanan kan Pak? Ada prosesnya? Tentu. Nah, bagaimana proses orang Bapak Sepilin dari pertama kali mengajar? Di tahun berapa itu Pak? Iya. Sampai hari ini? Bagaimana Pak? Baiklah, saya akan menceritakan perjalanan saya sebagai guru. Awal saya berkarir menjadi seorang guru itu pada tahun 2009. Itu tepatnya saya itu masih duduk di bangku kuliah, yaitu semester 2. Coba-coba mendaftar menjadi guru itu yaitu guru pramuka, guru ekstrakulikuler. Setelah seiring jalannya waktu, Kepala Sekolah mempercayakan saya menjadi guru olahraga untuk mengajar kelas 1-2. Kemudian ditugaskan juga bahasa Inggris waktu itu, kelas 1. Masih sedikit dasar. Kemudian saya seiringnya waktu juga saya dipercaya untuk bagian kebersihan juga di sekolah itu. Pada saat itu ya? Iya, pada saat itu. Di sekolah mana itu Pak? Kalau dulu 194, nah sekarang menjadi 170. Alhamdulillah Kepala Sekolah bisa mempercayakan saya pekerjaan beberapa pekerjaan. Juga saya tinggal di sekolah waktu itu. Kemudian setelah mau semester 7, waktu PPL pertama itu saya ditawari mengajar SMP. Karena waktu itu kan kalau honor bisa kemana-mana yang tidak seperti sekarang, bisa honor hanya satu tempat saja. Tapi dulu bisa honor beberapa tempat sebagai juga untuk membantu biaya kuliah juga. Alhamdulillah Kepala Sekolah waktu itu memberikan kesempatan kepada saya. Karena saya honor kan, gaji tidak terlalu besar. Jadi saya bisa mencari tambahan di luar. Nah setelah itu saya dari 170 atau 154 dulu, tahun 2014 saya pindah ke sini. Nah pas pindah ke SD 160, dulunya Kepala Sekolahnya Pak Rota. Sudah itu saya juga masih dipercayakan oleh Pak Rota, Kepala Sekolah SD 63 waktu itu, sebagai guru tamka dan guru olahraga. Seiringnya waktu juga saya, karena saya sudah ada basicnya bagian kebersihan. Terus saya juga disuruh tinggal di perumahan sekolah, juga bagian gue kebersihan, mengandalkan semua kebersihan di sini. Terus beriringnya waktu, waktu tamat kuliah, saya sudah tamat kuliah waktu itu tahun 2013. 2013 saya mencoba peruntungan tes, tes PNS beberapa, dua kali sudah. 2018. 2016 atau 2017 seperti itu. Pertama saya tes di tulang bawang. Waktu itu ijazah saya kan masih geografi, belum PGSD, belum khusus untuk guru SD. Tulang bawang belum berhasil. Terus tahun berikutnya saya juga ikut tes, mengikut peruntungan tes yaitu di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau yaitu jurusan geografi juga dan gagal lagi. Terus ada rasa kecewa pasti ada, rasa kalau frustasi putus asa, insya Allah tidak. Karena sedih dalam hati itu tetap ada, tetapi namanya kita sudah diutuskan oleh Allah, oleh Tuhan sebagai guru yang ngajar saja. Kalau rezeki itu tidak akan kemana, itu saya percaya itu. Dengan usaha kita, insya Allah tidak akan menginati hasilnya. Nah pada waktu itu setelah saya tamat kuliah itu, ternyata ada perubahan. Guru SD itu harus ijazahnya PGSD. Jadi ada satu line, Pak. Iya, harus line linear yang tadi. Terus saya ambil waktu itu tahun 2014 kuliah, kuliah PGSD, waktu itu linearitas namanya bidang ilmu setahun setengah, 2015 tamat. 2015 tamat. Terus ada pembukaan waktu itu guru SD untuk PGSD. Tahun 2019 atau 2020 waktu itu, lama kali ikut untuk ijazah PGSD. Tesnya di sini, kurmasinya di SD 60 dan yang terima dua, sayangannya cuma kami bertiga. Ya, tetapi ala yang dapat, orang luar semua gagal lagi. Pada saat itu CPNS, Pak? Pada saat itu masih CPNS, belum ada P3, Kak. Belum ada P3, Kak, ya. Terus gagal, terus ada lagi waktu itu tes lagi di sini juga, formasi dua, dan orang lagi yang masuk. Jadi bapak itu nggak sekali dua kali? Iya. Kalau tes itu sudah empat kali. Empat kali. Empat kali, kalau nggak salah. Tes PNS, gimana-mana. Tetapi rasa kecewa itu, pas terakhir itu kan katanya CPNS untuk guru itu di-stop kan, karena ada P3K. Kalau waktu itu, kalau mau tes sekali lagi, umur saya sudah lewat, expired. Lebih dari 35 tahun, Pak E. 35, tetapi lebih, 35 lebih satu bulan atau dua minggu, gitu. Sudah pasrah itu. Nyaris itu, Pak E. Nyaris. Nah, waktu itu sudah pasrah, saya berniat, karena saya sudah dititipkan menjadi guru, sudah jalan saja. Kalau memang selama saya menjadi honor, sudah honor. Apa boleh buat, sudah jalan takdirnya. Tapi Alhamdulillah, waktu itu ada kebijakan dari pemerintah untuk P3K. Nah, P3K. Terus itu, Alhamdulillah ada namanya itu kelebihan untuk umur 35. Ada namanya nilai tambahan, gitu ya. Afirmasi, ya, seperti itu. Dan, memelok tes. Ikut tes waktu tahun 2021 itu, disformasinya tiga. Tapi kami di sini ada enam orang. Enam orang, tapi yang umur 35 itu ada empat. Jadi, sayangannya itu kami berempat sebenarnya, yang benar-benar bersaing. Kalau yang dua itu kan umurnya belum 35. Udah, masih muda, Pak. Masih muda. Nah, yang kami berempat ini benar-benar bersaing dan berharap. Dan Alhamdulillah, saya pada waktu itu lulus peringkat kedua, gitu. Dari tiga. Alhamdulillah, ya, lulus, Pak, ya. Dari situ, saya kembali ke belakang. Dari perjuangan saya, dari kuliah. Itu, saya kuliahnya saja, saya tuh benar-benar biaya sendiri. Jadi, mana, Pak, dulu? Dulu, PGRI. Sebelum ambil bidang ilmu, linearitas, saya tuh PGRI. Perjuangan dari awal, dulu pengen kuliah itu tidak ada biaya. Mengapa saya terlambat kuliah waktu itu? Saya mengumpulkan dulu biaya. Saya, basicnya itu, ijasa SMI-nya itu SMK. STM. Bidang otomotif. Waktu itu dipaksa kakak kerja. Waktu itu kakak kan kerjanya di dealer motor, kan. Jadi, saya tuh disuruhnya bengkel. Nah, pernah bekerja waktu sebelum itu. Sebelum jadi guru, pernah bekerja selama dua tahun. Tetapi, bos saya tuh baik orangnya. Silahkan mau kuliah. Tapi, gajinya dipotong setengah. Tidak apa-apa. Tapi, ternyata, kalau kuliah linear itu kan, kalau kuliah regular itu, banyak jadwalnya padat. Akhirnya, saya mengundurkan diri kerjanya. Nah, dari situ, pas terdua itu, saya kerja menjadi guru tadi. Daftar guru perangka. Terus disuruh guru. Olahraga saya ambil semua. Apa yang dipercayakan pada, saya ambil. Ada kesempatan apa? Ambil. Ambil. Jadi, di situ. Terus juga, saya menambah untuk biaya kuliah. Saya pernah jualan di SD. Sampai, kalau sekarang ini stop karena banyak kerjaan. Sebelum-sebelumnya masih saya jualan. Karena sudah basicnya jualan juga. Di SD saya jualan. Jualan apa itu, Pak? Jualan kayak es, ciki. Makas-makasnya untuk menambah biaya kuliah tadi. Kalau dari honor, walaupun beberapa sekolah yang saya mencari nafkah tadi, belum cukupi untuk biaya kuliah. Dan Alhamdulillah, kembali ke depan sini, dengan perjuangan saya sampai detik ini, Alhamdulillah, memang kita percaya bahwa apa yang kita usahakan itu, apa yang kita inginkan, impikan, kalau kita berusaha, insya Allah akan tercapai. Dan Alhamdulillah, sekarang ini saya juga lagi ikut guru penggerak. Sebenarnya guru penggerak ini untuk menambah wawasan keprofesionalan saya sebagai guru. Walaupun ada ke depannya, katanya bisa menjadi kepala sekolah, atau bisa untuk sertifikasi. Tapi sekarang ini untuk sementara saya jalan dulu saja. Jadi, Pak, sekarang itu tidak terlalu berekspektasi tinggi, Pak, ya. Tapi terus berusaha. Terus berusaha, terus belajar, terus mendidik dengan ikhlas yang tertutama itu. Karena kalau kita ikhlas, insya Allah ada jalan semuanya. Jadi, sahabat rumah di rumah, seorang bapak sepilih yang tentunya perjalanannya luar biasa. Iya, luar biasa. Pasti pada saat itu, ya sudah berusaha, mau dekat bayar UKT ini, bayar UKT lagi ini. Iya, betul. Bukuliannya harus dikumpul ini. Betul, betul, betul. Pasti belum lagi kita harus bikin makan. Makan. Terus mobilitas, kalau misalnya saat itu pakai apa, motor, Pak? Waktu itu motor. Motor. Buang bensin. Bensin, betul. Dan Bapak menghidupi diri Bapak sendiri. Sendiri. Pada saat itu. Jadi, teman-teman, kalau dilihat dari perjalanan Bapak sepilih ini, sangat luar biasa. Dan tentunya tidak semudah membalikan telah tangan. Betul. Sampai di titik ini. Terkadang saya itu melihat perjalanan teman-temannya dari dia awal, lurus saja. Tetapi, kadang kita berpikir, kenapa jalan saya ini seperti beri kalikul. Ternyata, saya ambil hikmahnya. Ketika kita berjalan banyak di kalikul, maka akan banyak kita temui di jalan itu. Dan pengalaman intinya. Yang jelas, Pak, akan menjadi pendewasaan untuk kita sendiri. Benar sekali. Oke. Bapak sepilih ini. Ken Pak, udah dari tahun berapa mengajar tadi, Pak? 2009. 2009. Usia adik saya itu, Pak. Adik saya 15 tahun sekarang. Iya, betul. Berarti murid saya itu. Berarti sudah, saat itu Bapak sudah mengajar. Sudah mengajar, Pak. Jadi, udah 15 tahun, teman-teman. 15 tahun masa pengabdian seorang guru. Yang tentunya, Pak, setiap tahun itu akan bertemu dengan berbagai macam siswa. Iya, Pak, ya? Betul. Bagaimana jurus Jitu, seorang Bapak sepilih ini, agar anak-anak di kelas, walaupun kita belajar, tetap asik, Pak. Tetap mau belajar, tetap semangat setiap harinya untuk belajar. Bagaimana, Pak? Kalau saya jurus Jitu-nya itu ya, yang penting kita ikhlas dulu dari niat kita, menghadapi anak-anak, kemudian kita memahami karakter anak dulu terutama. Karena di setiap kelas itu, anak-anak itu karakter yang berbeda-beda. Dan diperlakukan juga tidak harus sama. Seperti guru itu adalah petani. Petani, kemudian murid itu adalah bibitnya. Nah, misalkan kalau petani menanam padi dan menanam jagung, pasti beda perlakuannya. Iya. Tetapi perhatian tetap sama. Misalkan padi, jagung, jagung tidak bisa ditanam di sawah seperti itu kan. Padi juga tidak bisa ditanam di daratan yang kering. Nah, tetapi kita memperlakukan sama. Diberi pupuk, disiram. Sehingga anak-anak senang kepada kita. Kita juga senang pembelajaran masuk. Dan efektif. Ya, seperti itu. Dan biar anak tidak bosan. Sesekali memakon ice breaking, seperti itu. Seperti itu, Pak ya. Jadi, Pak, dari kesimpulan yang bisa kita ambil, kita tuh jangan pernah memaksakan, kalau ada peribahasannya, jangan memaksakan ikan untuk manjat pohon. Jangan memaksakan kucing untuk merenang. Benar, seperti itu. Tetapi, makanya di pendidikan itu kita harus memperhatikan kodrat anak. Kodrat kalau di Aja Dewantara, filosofinya kita harus memperhatikan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kan yang tadi yang saya sampaikan. Kodrat itu kan sifatnya. Kemudian lingkungannya. Sifat itu kan kita tidak bisa merubah langsung. Seperti itu. Kalau misalkan anak itu tuh tidak jujur atau tidak rajin, yang rajin, sifatnya pemalas, kita tidak bisa harus, kamu harus berubah. Tidak seperti itu. Tapi kita berlahan-lahan memberikan, mengakumidasi biar anak itu bisa menjadi hal-hal yang positif. Kodrat zaman, anak zaman A, zaman kan berubah. Zaman kan sudah canggih. Kemudian juga cara mengajar tidak seperti biasa. Dia tidak seperti dulu. Sekarang kan berbeda. Kita juga sebagai guru harus mengikuti zaman juga. Harus mampu teknologi untuk profesionalnya kita. Dan anak juga tidak bisa kita ajarkan seperti dulu. Pakai misalkan harus dipakai mistar. Kayak saya dulu, kalau SD-nya tidak bisa perkalian, itu pasti dimistarin. Nah sekarang yang tidak bisa, selain kita ada hukum yang melindungi anak-anak, kita juga harusnya tidak seperti itu. Biar anak juga tidak tertekan, tidak takut dengan guru. Harusnya guru itu di depan menjadi contoh, di tengah memberikan motivasi, semangat, di belakang memberikan dorongan. Jadi, Bapak, kalau kita buat jurus jatunya, sebenarnya sebagai seorang guru itu, keikhlasan itu paling utama, Pak. Betul. Ikhlas itu paling utama. Apa pun sebenarnya bukan seguru saja. Setiap pekerjaan itu harus kita kerjakan dulu dengan ikhlas, senang hati dulu. Kalau kita sudah senang hati dengan pekerjaan, pasti semuanya akan mengalir. Dan ada rezekinya. Ada rezekinya akan terbuka. Apa saja itu. Berarti, Bapak, kalau kita lihat, Pak, ya, di kelas, seperti Bapak katakan tadi, ada metode di mana kita memahami karakter anak. Iya, betul. Karakter anak. Mungkin anak yang ini seperti ini, seperti ini. Gak, Pak. Di setiap anak yang berbeda-beda itu karakternya. Pasti ada anak yang mungkin saling mengganggu. Iya, betul. Yang akhirnya membuat kelas itu tidak kondusif, Pak. Ada. Tentu. Nah, bagaimana Bapak Sepilin untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Tentunya kan, Pak, kalau kita... Setiap pekerjaan itu harus kita kerjakan dulu dengan ikhlas, senang hati dulu. Kalau kita sudah senang hati dengan pekerjaan, pasti semuanya akan mengalir. Dan ada rezekinya. Ada rezekinya. Akan terbuka. Apa saja itu. Berarti, Bapak Sepilin, kalau kita lihat, Pak, ya, di kelas, seperti Bapak katakan tadi, ada metode di mana kita memahami karakter anak. Iya, betul. Karakter anak. Mungkin anak yang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gak, Pak. Di setiap anak yang berbeda-beda itu karakternya. Pasti ada anak yang mungkin saling mengganggu. Iya, betul. Yang akhirnya membuat kelas itu tidak kondusif. Ada, tentunya. Bagaimana Bapak Sepilin untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Tentunya kan, Pak, kalau kita mau marah-marahkan, bukan eranya lagi. Bukan eranya lagi. Nah, bagaimana, Pak, caranya, Pak, biar anak-anak itu kembali kondusif, kembali konsentrasi saat belajar. Pengalaman saya yang seperti itu, saya pernah mengajar anak yang berkebutuhan khusus, tentunya, ya. Seperti kebutuhan khususnya perlu diperhatikan. Ketika belajar itu menunjukkan sifat yang agak aneh, misalkan bisa meminjam barang teman dengan paksa, atau bertingkah laku yang tidak sesuai dengan anak yang berbeda. Makanya dia kebutuhan khusus. Kadang-kadang dia mengganggu anak. Dan anak-anak yang lain kadang teriak, apa namanya, terganggu. Apa namanya, di suatu pembelajar agak tidak kondusif. Nah, secara mengatasnya, pertama saya memberikan pengertian dengan teman-teman bahwa anak yang spesial. Anak yang spesial, kita dijelaskan dulu mengapa. Nah, Alhamdulillah, waktu itu anak-anak yang lainnya mengerti. Jadi, kalau dia mau pinjam barang, dipinjamkan saja. Nanti kalau misalnya kan, anaknya itu sebenarnya tidak terlalu bagaimana. Kalau dia sudah pinjam barang, dikembalikan. Tetapi karena dia tadi kebutuhan khusus tadi, dengan minjamnya seperti memaksa, merampas seperti itu. Kemudian bertingkah laku yang aneh, kadang juga joget. Kalau saya sih, terkadang terhibur, ya terkadang itu prihatin dengan anak tersebut. Ya, tapi Alhamdulillah, karena juga saya belum pernah sebagai anak inklusi, belum pernah itu, tetapi sebagai guru harus profesional. Harus bisa memahami anak seperti itu. Tapi Alhamdulillah, dalam proses pelajaranan, waktu satu tahun, Alhamdulillah bisa terlaksana. Kondusif kembali. Dan anaknya juga, kita berikan perhatian khusus. Bukan seperti, tapi tetap merhatikan yang lain juga. Perhatian khusus itu, dia didudukkan ke depan dekat saya. Terus juga teman-teman itu cari, kira-kira yang anaknya yang setuju, yang bisa memahami karakter teman yang seperti itu tadi. dan lain-lain juga, Alhamdulillah sudah memaklumi dan memahami. Jadi Pak, kita kembali ke topik tadi Pak ya. Jadi, Bapak Soepilin pernah berhadapan dengan anak yang menggantungkan khusus? Pernah. Ya, pasti menguras energi juga Pak ya. Betul, tapi menguras energi, melatih kesabaran. Tapi kita tetap harus profesional. Tetap harus profesional sebagai guru. Oke, sahabat rumah di rumah, yang tentunya, mungkin saat ini ada juga teman-teman yang di posisi yang sama. Kita tidak tahu Pak ya. Berarti Pak, dapat kita simpulkan dari Bapak Soepilin, kalau kita harus bisa pandai-pandai memahami karakter anak. Betul, pertama itu karakter. Berarti harus pekah. Harus pekah terhadap anak. Apa yang dikerjakan, misalkan anak itu bersifatnya murung, atau terlalu ceria, atau bagaimana, kalau misalnya sudah lain, itu bisa kita harus cepat-cepat tanggap. Jadi dibutuhkan juga cepat tanggap. Cepat tanggap. Terhadap anak-anak. Bapak Soepilin, Pak, kita sudah bahas soal sesuatu tadi Pak. Dan juga, kalau kita menilik ke belakang Pak ya, dari tahun 2009, bapak boleh mengajar, sampai hari 2024, tentu memiliki perbedaan Pak. Perbedaan pola ajar, media pembelajaran. Bagaimana seorang bapak Soepilin, terus beradaptasi Pak, dengan perkembangan-perkembangan zaman tentunya, perubahan-perubahan kurikulum. Bagaimana Pak itu Pak? Guru dituntut harus profesional, dan harus mengikuti zaman tentunya. Di mana sekarang kan namanya kurikulum, kita ketahui berubah-ubah, setiap, bahkan setiap tahun kan. Ada saja yang berubah Pak. Ada saja yang berubah. Nah sekarang dulu KTSP, waktu pernah saya mengajar, waktu 2009. Itu era saya itu Pak. Ya, Pak TTSP. Kalau dulu kan belum menggunakan media, seperti laptop, segala macam. Kemudian kurikulum 2013, itu sudah benar-benar, ke zaman modernnya, belajarnya, menggunakan laptop, dan sistem pembelajaran sudah berbeda. Kemudian sekarang ini juga, kurikulum Merdeka, juga kita harus berpusat, benar-benar berpusat kepada peserta didik. memahami karakter didik. Kemudian kita harus mengenalkan, kearifan-arifan lokal kepada peserta didik. Nah dengan adanya ini, memang betul guru itu harus dituntut, profesional harus mengikuti zaman. Kalau kita tidak harus mengikuti zaman, maka akan guru itu akan, statis atau menjadi barang antik istilahnya itu kan. Guru itu tidak, tidak apa namanya, jangan bilang, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Sekarang guru itu harus bisa. IT terutama, teknologi, karena sekarang ini teknologi sudah ada zaman, zaman maju. Jadi pembelajaran itu juga, harus berubah. Dari dulu sampai sekarang, metode, baik metode, baik pengajaran, baik terhadap anak. Kita benar-benar, untuk anak, berpusat kepada anak, atau murid. Jadi Bapak juga ikut pelatihan-pelatihan juga Pak ya? Itu tidak ada tidak Pak pelatihan di sekolah? Pelatihan ada. Kurikulum 2013, pernah pelatihan diwakilkan oleh sekolah, di beberapa tempat, untuk memahami kurikulum tersebut. Kemudian kalau kurikulum Merdeka, tetapi sekarang, karena saya mengajar kelas 5, saya belum dapat giliran untuk kurikulum Merdeka. Masih mengajar di kurikulum, apa, di berikut kas, tetapi kami sudah bisa memahami, atau mempelajari, untuk tahun depan kan, kelas 5 sudah kurikulum Merdeka. Jadi, saat ini Pak, kurikulum Merdeka belum diterapkan di kelas 5? Ya, tetapi kalau sekolah lain itu sudah, tapi untuk sekolah kami, baru kelas 1 dan kelas 4. Karena kan ini Pak, apa namanya, berproses Pak. Ya, berproses. Tahun depan baru mulai. Baru kelas 2 sama kelas 5, terus tahun depannya 3 sama 6. Jadi Pak, mau tidak mau, Bapak juga terus belajar. Betul. Terus belajar. Sekarang ini kan saya ikut CGP, calon guru penggerak itu, angkatan 10. Nah, di sini juga, mengkontribusikan saya, untuk belajar. Tadi, untuk kemajuan profesional saya, sebagai guru, kan sebagai guru, bukan menggerakkan diri saya, juga menjadi menggerakkan teman-teman yang lain, atau murid-murid juga, sebagai contoh, sebagai, apa namanya, motivasi untuk yang lain. Di guru penggerak itu, benar-benar, masuk, masuk, untuk pembelajaran kurikulum Merdeka, bisa belajar tentang P5, karena sekarang ini, benar-benar diterapkan, atau diangkat lagi, tentang kihajar Dewantara, pendidikan tentang kihajar Dewantara, filosofinya ya, bahwa murid itu, belajar itu, berdasarkan kita melihat, kodrat alam, dan kodrat zaman, begitu. Kemudian, yang, apa, tiga, teri pendidikan itu, di mana, di depan kita menjadi contoh, di belakang kita memotivasi, di belakang kita memberi dorongan, itu sudah saya banyak belajar, Alhamdulillah, di CGP ini, saya mendapatkan ilmu, benar-benar, untuk saya sebagai guru. Iya. Jadi, ini Pak ya, apa namanya, terus meng-upgrade ilmu Bapak tentunya. Betul. Terus di-update, di-upgrade juga. Terus, betul. Dan, pasti sahabat rumba di rumah, juga, terinspirasi, dengan seorang Bapak Spilin, yang berjalanannya tidak mudah, sekarang sudah berjalan, Alhamdulillah Pak ya, di guru ke 3K, sudah aman lah Pak ya, untuk secara finansial juga Pak. Alhamdulillah. sekarang Pak, pasti ada cita-cita Pak ya. Cita-cita, betul. Pasti ada jenjang Karim yang diinginkan. Iya. Seorang Bapak Spilin, pengen apa Pak ke depannya, atau Karim sebagai seorang guru? Kalau saya sih, ke depannya, memberikan yang terbaik dulu, untuk pesta-cita, kalau memang saya, dipinta, untuk menjabat suatu, jabatan yang lebih tinggi dari guru, kalau dipinta, saya akan bersedia, seperti itu. Kenapa tidak, seperti itu ya. Karena kalau kita dipercayakan, untuk menjabat suatu, jabatan yang lebih dari guru. Kenapa tidak? Kenapa tidak, seperti itu. Karena itu juga memberikan, untuk pengalaman kita, keputusan kita, keputusan kita, keputusan kita, Karena kita kalau hanya, disitu-disitu saja, kita tidak berkembang kan. Bukan berarti kita meninggalkan, posisi kita sebagai guru. Berarti kalau masih berkecimpung, di lingkungan guru. Pendidikan. Bukan keluar dari pendidikan. Tetapi pengennya saya itu, tetap di jalur pendidikan. Walaupun seperti, kepala sekolah, atau pengawas, atau yang lain, itu kan masih sejalur dengan pendidikan. Jadi Pak, seorang Bapak, sebenarnya itu juga, bersedia Pak ya, untuk jenjang karir berikutnya, kalau diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan. Dan, untuk, apa namanya, yang penting, tetap di dunia pendidikan. Betul. Sudah mencintai, sudah mencintai, di dunia pendidikan. Karena di latar belakang, saya jadi guru, memang keluarga, ada yang jadi guru, support dari orang tua juga. Karena guru itu kan, memang alat pekerjaan yang baik. Bagi saya, yang mulia tentunya. Oh iya Pak, sekarang jadi guru, kelas Pak ya. Udah jadi guru kelas. Dari guru geografi. Iya betul. Guru bahasa Inggris. Dan semuanya. Olahraga. Gas gitu semuanya Pak. Kalau bahasa, kami anak muda nih. Oke, gas. Oke, lanjut. Lanjut. Itu aja Pak ya. Oh iya Bapak, saat ini, kami kaulah muda, yang masih di era 20 tahunan ini Pak. Iya. Tentu, sedang berjuang dengan dirinya. Yang tentunya, ada beberapa teman-teman, sahabat rumah di rumah itu, udah capek duluan Pak. Betul. Udah mau nyerah duluan. Malu sebenarnya, sama seorang senior, seperti Bapak, dan guru-guru lainnya, yang masa perjuangannya itu, tidak mudah. Betul. Dan membutuhkan waktu, tidak sebentar. Bagaimana Bapak, supirin motivasi untuk kami, untuk terus bertahan, untuk terus ikhlas, sehingga, kami itu bisa mencapai cita-citakan. Bagaimana Pak? Motivasinya, apa yang kita inginkan itu, terutama, harus kita kejar dulu ya, harus kita kejar, dan kita niatkan dulu dalam hati, terutama, kemudian, kalau kita mengalami sesuatu kegagalan, atau halangan dintangan, itu, jadikan motivasi. Karena, motivasi dan halangan dintangan, itu kita bisa belajar. Tidak, kadang, kita akan, hidupnya berbeda-beda kan, ada orang yang lurus, karirnya ada yang berliku-liku, tetapi, untuk motivasinya, supaya kita tidak, apa namanya, meredam, kekecewaan kita, intinya, jangan putus asa, apapun yang kita, laksanakan, yang kita jalankan, usahakan terus, sampai, titik jenuh, akhirnya, Allah itu mengabulkan. Jadi, berjuang, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, kalau memang niat hati kita, mau jadi apa, jalan saja, jangan belok. Kalau belok, nanti, kita sudah ketemu, alur-alur yang lain lagi, harus kita mulai dari awal lagi. Jadi Pak, konsistensi itu harus, konsistensi, harus benar-benar, ditanamkan pada diri itu. Jadi, sahabat rumah di rumah, bisa kita ambil kesimpulan, beri Bapak, sepilih, untuk motivasinya. Konsisten, ikhlas dan sabar. Karena, kalau benar kata Bapak, kalau kita sudah terjun, di suatu tempat, selamilah Pak ya, sampai ke dasar-dasarnya. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. pasti, mulai dari nol lagi. Iya, betul. Ada pengalaman dari teman saya itu, jadi guru, waktu itu kan masih honor, terus dia mengajak saya, ayo kita cari kerja yang lain saja, ke gaji honornya kecil. Tapi saya, akhirnya dia berhenti kan, tidak lama, setahun dia berhenti, ada pengangkatan ketiga, dia mau masuk lagi, tidak bisa lagi. Itu tadi, kalau kita memang niat jadi guru, ya sudah jalanin. Jalanin saja. Insya Allah, ke depannya, sukses. Baik, teman-teman, demikianlah, motivasi kita, dan inspirasi, dari Bapak Spil, yang ceritanya, luar biasa Pak ya. Terima kasih Pak, untuk motivasinya hari ini. Yang tentunya, sahabat rumah di rumah, mulai berpikir nih Pak, untuk terus berjuang, dan tahan banting. Seperti Bapak, tahan banting. Emang harus, kalau tidak tahan banting Pak, tidak sukses kita. Tidak sukses, betul. Oke, baik teman-teman, saya Jenny, dan kali ini kita bersama Bapak Spil. Kami pamit undur diri, dan terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe, akan rumba, dan juga, untuk mendukung, Bapak Spil tentunya, di Guru Favorit, tahun 2024 ini. Sekian dari kami, salam rumba.